Apakah Bang Febri dan Rasa Mala ini akan terpengaruh Atau justru bisa dengan objektif Dalam menghadapi proses hukum Yang sebentar lagi akan terjadi Di persidangan Ya you know People change Orang bisa berubah Tapi yang paling penting adalah Di bagian akhir untuk menanggapi juga Orang yang lain menanggapi Saya katakan Apapun yang terjadi bahwa Rasa Mala dan Pebri itu sekarang Penegak hukum, malah saya tidak penegak hukum Sekarang Kan dalam bahasanya undang-undang Mereka penegak hukum Nah kalau dia tidak creating values Dalam penegak hukum silahkan nanti sejarah Kan menentukan kualitas apa mereka berdua Yang saya katakan creating values Itu value apa yang di create oleh mereka berdua Iya kan Dia kan Menulis sejarah perjalanan mereka Tapi as far As I concern gitu ya Sejauh yang saya pahami Mereka berdua ini kan orang-orang yang paham teori Dan memiliki integrity gitu Nah terus kemudian mereka ingin terbang Terbang kemana-mana Cakar-cakaran sama alang yang lain Kemudian nanti suatu saat Setelah dia cakar-cakaran Balik ke sangkar Ya kan Who knows Kita tidak tahu Kan perjalanan hidup orang seperti itu gitu Yang paling penting kan dia gak krim kok Pebri sama Sama Rasamalani krim Dan itu nothing to do with crime Jadi Saya juga tidak dalam posisi mela Saya katakan saya sangat upset Semuanya sangat upset Karena Kami berharapan dia masih dalam Latihan baris berbaris Di barisan saya gitu Lanjang kanan Gerak Maju jalan gerak Pas gue lihat ke belakang Kok Pebri gak ada gitu Gimana prasanan Gimana prasanan